Intro Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ervika nih Kali ini, Ervika akan memberikan informasi mengenai 7 HP terbaru bulan Juli tahun 2021 Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu ya channel Ervika biar kamu gak ketinggalan video terbaru selanjutnya Intro Yang pertama ada Infinix Note 10 Infinix Note 10 menjadi salah satu HP Infinix terbaru di tahun 2021 yang baru saja resmi masuk Indonesia Dijual dengan harga Rp 1,8 jutaan, Infinix Note 10 menawarkan desain dan spesifikasi yang tergolong sangat bagus Seperti sudah berjalan di atas sistem operasi Android 11, punya kapasitas RAM sebesar 4GB, dan memiliki dia baterai 5000 mAh Intro Yang kedua ada Surah Xiaomi Poco M3 Pro Dijual dengan harga Rp 2,5 jutaan, Xiaomi Poco M3 Pro sangat recommended buat kamu yang suka main game Karena HP terbaru Xiaomi ini punya kinerja cepat dengan prosesor Mediatek Dimensity 700 yang didukung kapasitas RAM sebesar 6GB Selain itu, Xiaomi Poco M3 Pro juga memiliki dia baterai 5000 mAh yang pasti bisa bertahan lama saat digunakan untuk main game Yang ketiga ada Samsung Samsung Galaxy A22 Resmi dirilis pada bulan Juli 2021 lalu Samsung Galaxy A22 menjadi salah satu HP Samsung terbaik saat ini di harga Rp 2,9 jutaan Karena Samsung Galaxy A22 punya desain dan spesifikasi yang sangat bagus Seperti sudah menggunakan prosesor Mediatek Helio G80 Punya kapasitas RAM sebesar 6GB dan memiliki 4 kamera beresolusi 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP Yang keempat ada Rp 3,9 jutaan, Xiaomi Poco M3 Pro Yang keempat ada Rp 3,9 jutaan, Xiaomi Poco M3 Pro Yang keempat ada Realme 8 5G Dijual dengan harga Rp 2,9 jutaan, Realme 8 5G menawarkan kelebihan di sektor baterai dan kamera Karena Realme 8 5G punya kapasitas dia baterai 5000mAh Lengkap dengan teknologi pengisi dia baterai super cepat fast charging Sementara untuk kameranya Realme 8 5G mengandalkan triple kamera beresolusi 48MP, 2MP, dan 2MP Yang kelima ada Rp 3,9 jutaan, Xiaomi Poco M3 Pro Dijual dengan harga Rp 3,2 jutaan, Samsung Galaxy A22 5G sangat recommended untuk dimiliki Karena Samsung Galaxy A22 5G punya desain dan spesifikasi yang sangat bagus Seperti sudah mendukung jaringan 5G, punya kapasitas RAM sebesar 6GB, dan memiliki dia baterai 5000mAh Yang keenam ada Xiaomi 5G, punya kapasitas RAM sebesar 6GB, dan memiliki dia baterai 5000mAh Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Lite menjadi pilihan terbaik buat kamu yang saat ini sedang mencari HP gaming Karena Xiaomi Mi 11 Lite sudah menggunakan salah satu prosesor terbaik saat ini Yaitu Snapdragon 732G dengan pengolah grafis GPU Adreno 618 Yang didukung kapasitas RAM sebesar 8GB Hal inilah yang membuat Xiaomi Mi 11 Lite terasa sangat optimal saat digunakan untuk main game Yang ketujuh ada Xiaomi Mi 11 Lite terasa sangat optimal saat digunakan untuk main game Vivo V21 Selain sempurna digunakan untuk main game, Vivo V21 juga sangat sempurna saat digunakan untuk selfie dan fotografi Karena Vivo V21 punya kamera depan beresolusi 44MP Sementara untuk kamera utamanya, Vivo V21 mengandalkan triple kamera beresolusi 64MP, 8MP, dan 2MP Lengkap dengan fitur autofocus dan LED flash Itulah informasi mengenai tujuh HP tersebut Terbaru bulan Juli tahun 2021 Menurut kamu, HP mana nih yang paling bagus? Komen ya, dan jangan lupa like dan share video ini ya kalau kamu suka Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax